Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita boleh berada pada pagi hari Senin ini. Marilah sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari Senin 14 Maret 2022 ini, kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 12 ayat 1. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan kasih karunia yang melimpah yang senantiasa Tuhan karuniakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami puji dan segala syukur kami panjatkan kehadiratmu Tuhan buat segala berkat yang kami terima. Tuhan biarlah kerana kami ingin mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini yang memberangkatkan, yang boleh Tuhan menguatkan kami, memberikan arahan kepada kami dan bimbingan sehingga kami dapat melakukan berjalan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami dan melakukan segala aktivitas kami. Biar segalanya itu boleh tercapai Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan berkatilah kami, kami telah siap untuk mendengarkan firmanmu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Renungan buat kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Masmur 107 ayat 3 tambah ayat 8 Beginilah firman Tuhan Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia Demikian firman Tuhan Saudaraku yang terkasih ketika seseorang memiliki arti kata bersyukur Itu memiliki arti berarti memuji Berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kasih karunianya kepada setiap manusia Tuhan juga memberikan kesehatan kepada setiap manusia Yang dimana semua itu tidak bisa diukur dengan materi Nah pemasmur pada pagi hari ini ingin mengarahkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Bagaimana kita sebagai orang Kristen Atau orang yang telah menerima kasih karunia Dan sebagai orang yang sudah ditebus dari dosa Agar dapat bersyukur di dalam setiap perjalanan hidup kita ini Rasul Paulus dalam tulisannya di 1 Thessalonica 5 Memanggil orang-orang percaya untuk mengucap syukur dalam segala keadaan Panggilan ini bukan sekedar gagasan untuk mendorong diri Paulus tahu bahwa rasa syukur memiliki dampak yang besar untuk jiwa kita Kuksuidol seorang pendeta yang cukup dikenal di Amerika berkata Bahwa mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang harus diambil seseorang Dan keputusan ini membutuhkan sebuah usaha Secara psikologis maupun spiritual Rasa syukur dapat mengurangi stres, kegelisahan dan juga kekhawatiran Pokok yang pertama bersyukur dapat menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran Saat ini aku sedang berusaha untuk meraih gelar lebih tinggi dalam bidang konseling Semakin aku belajar Semakin aku menyadari bahwa melatih diri untuk menjalani kehidupan yang penuh Rasa syukur adalah salah satu cara terbaik untuk menghilangkan kekhawatiran Ketakutan dan kegelisahan Itu ucapan dari seorang spiritual Rasa syukur bukanlah sekedar alat psikologis Akan tetapi rasa syukur adalah sebuah realitas spiritual Yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu Kepada Allah dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Ayat tersebut tidak berakhir begitu saja saudaraku Setelah kita menyatakan segala keinginan dan kekhawatiran kita kepada Allah Serta menunjukkan kepercayaan kita akan kedaulatan Allah Maka damai sejahtera yang melampaui Segala akal akan diberikan kepada kita Filipi 4 ayat 7 Ini adalah janji yang indah Janji yang begitu kuat bagi kita Yang kedua bersyukur mengubah cara kita memakai tantangan hidup Ditrik Bokhober seorang pendeta dan telok Jerman yang dibunuh di kamp konsentrasi naji Karena melawan Hitler Pernah berkata Hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini menjadi kaya Jika seseorang seperti Bokhober yang hidup dan disiksa Di kamp penyiksaan bisa berkata-kata demikian Maka terlebih kita semua Kita diminta untuk mengingat semua hal-hal baik itu Besar ataupun kecil yang telah Allah berikan kepada kita Dan mengucap syukur kepada Allah atas segala hal tersebut John Mark Arthur seorang pendeta penulis Hati yang bersyukur itu dapat menolong orang-orang percaya untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Bahkan di dalam masa-masa yang paling berat sekalipun Tak peduli seberapapun berombaknya lautan Hati orang percaya dapat tenang karena pujian dan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan Marilah kita semua selalu bersyukur Atas hari ini yang Tuhan berikan kepada kita Amin Kita puji Tuhan Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 15 ayat 4 Audnesar Ibu Halikanda Sampai jumpa di dalam masa-masa yang tersebut Sampai jumpa di dalam masa-masa yang tersebut Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Kami renungkan pada pagi hari ini Kami diajak dan dipanggil untuk dapat senantiasa bersyukur di dalam perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi Apapun yang kami alami Apapun yang kami hadapi Dan apapun yang akan kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami ini Sepatutnya kami harus hidup selalu bersyukur di hadapanmu Sebab Tuhan telah mengharuniakan segala berkat Tuhan telah mengharuniakan kasih karunan Senantiasa kepada diri kami Tuhan Walaupun kami menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar Walaupun kami menghadapi sebuah cobaan Dan pergumulan yang mungkin sangat berat Yang mampu menggoyahkan hati dan iman kami Tuhan Tapi firmanmu menguatkan kami Memampukan kami Mengingatkan kami kembali Bahwa sikap orang-orang Kristen Sikap orang-orang percaya Sikap orang-orang yang telah ditebus Tuhan Harus senantiasa hidup di dalam ucapan syukur Kami bersyukur Tuhan Buat segala berkat yang kami terima Tuhan Baik itu kesehatan Baik itu nafas kehidupan yang senantiasa Tuhan sediakan kepada kami dengan cuma-cuma Terima kasih ya Bapak Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat yang kami peroleh Tuhan Ajari kami di dalam perjalanan kehidupan kami ini Di tengah-tengah dunia ini Agar kami dapat senantiasa hidup di dalam penuh syukur Sehingga kami boleh melaluinya Tuhan Dipenuh dengan sukacitain daripada Engkau Ajari kami Tuhan untuk mampu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami Melakukan apapun pekerjaan, aktivitas kami yang Tuhan perbolehkan kami lakukan hari ini Hari Senin ini Biar lah kiranya kehidupan kami Hidup kami sebagai orang-orang percaya Sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan Kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak yang baik Kami mengucap syukur Amin Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kita semuanya Amin Shalom Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Kristus